ULTRAS GARUDA ULTRAS GARUDA didirikan pada Maret 2015 dan mula eksis pada tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, kini penghuni Tribun Selatan sudah diisi dengan para supporter-supporter yang tidak pernah berhenti untuk memberi dukungan kepada tim nasi Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. ULTRAS GARUDA ULTRAS GARUDA menempati Tribun Selatan di saat mendukung tim nasi dan dengan ciri khas memakai baju ULTRAS GARUDA atau pakaian berwarna hitam. Di Tribun Selatan juga dihuni oleh kelompok supporter Forza Indonesia dan One Soul One Nation. Sedangkan di Tribun Utara ada juga kelompok supporter La Grande Indonesia yang sudah terbentuk sejak 2011. Ada berapa komunitas di ULTRAS GARUDA? Untuk memudahkan komunikasi antar supporter, ULTRAS GARUDA membentuk komunitas di tiap daerah atau mereka biasa menyebut SEZIONE. Saat ini ada 15 SEZIONE ULTRAS GARUDA dan yang pasti akan terus bertambah lagi atau semoga saja merata di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar SEZIONE resmi ULTRAS GARUDA. ULTRAS GARUDA SEZIONE Jakarta, Sidoarjo, Banten, Muriaraya, Bandung, Batang, Pemalang, Cirebon, Bekasi, Palembang, Tangerang, Bogor, Depok, Cepu, dan ULTRAS GARUDA Student Class. ULTRAS GARUDA terbuka untuk umum, asalkan meninggalkan atribut klub masing-masing. ULTRAS GARUDA terbentuk dengan nama awal supporter 12 Indonesia, kemudian diganti menjadi nama yang sekarang karena terinspirasi kelompok supporter di negeri tetangga. Nah sering berjalannya waktu kan ada tuh dari negeri sebelah ULTRAS Malaya, pendukung timnas Malaysia, kenapa kami tidak ada ULTRAS buat Indonesia? Jadi ULTRAS GARUDA saja kami namakan, ujar humas ULTRAS GARUDA pusat Rifqi Khoirudin kepada KLU Sports. Jadi misinya selain mendukung timnas, kami ingin menyatukan seluruh supporter supaya bersatu. Kita ini satu bangsa dan satu negara, jadi kenapa harus berbeda-beda tambahnya? Duel negara serumpun sudah berlangsung sejak 1957. Kali pertama bersuai, Indonesia mampu menang 4-2 atas tuan rumah Malaysia di Merdeka Turnamen. Sepanjang 97 laga, Indonesia mengemas 39 kemenangan, 37 kekalahan, dan 21 berakhir imbang. Menurut Marshall Crack di dalam tulisannya The Politics of Heritage di buku Indonesia and the Malay World 2013, pasang surat hubungan Indonesia dan Malaysia tergantung situasi politik yang mempengaruhi iklim demokrasi dan media masa. Ganyang Malaysia yang diserukan Presiden Soekarno pada 23 September 1963 di Yogyakarta menjadi sebuah istilah yang populer hingga gini, termasuk saat Indonesia berhadapan dengan Malaysia di lapangan hijau. Saat itu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menolak pembentukan federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak, lantaran dianggap sebuah persekongkolan kolonialis yang membahayakan Indonesia. Menurut Pramudia Anantathur di dalam pengantar buku The Genesis of Konfrontasi, Malaysia, Brunei, Indonesia 1945 hingga 1965-1998 karya Greg Wollogren, konfrontasi tersebut adalah usaha membantu gerakan perjuangan anti-kolonialisme. Konfrontasi yang berlangsung pada 1962 hingga 1966 itu lalu menular ke lapangan. Tim Garuda seolah semangatnya terpantik dengan pidata Soekarno ganyang Malaysia saat berlagam melawan tim Harimau Malaya. Rivalitas sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia tak hanya terjadi di lapangan. Supporter kedua tim nasional pun kerap bentrok. Terjadi gesekan antara pendukung tim nasional Indonesia dan Malaysia sebelum dan setelah laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 19 November 2019. Usai laga yang dimenangkan tim nasi sepak bola Malaysia 2 gol tanpa belas itu, bentrok pun pecah. Buntutnya 41 fans ditahan, 14 diantaranya supporter Indonesia. Kericuan antara supporter juga terjadi pada 5 September 2019 di Stadion Kelora Bung Karno, Jakarta. Di laga yang dimenangkan Malaysia 3-2 itu, bentrok dipicu lemparan botol hingga bom asap supporter Indonesia ke tribun yang diisi pendukung Malaysia. Pertandingan sempat berhenti beberapa menit di pertengahan babak kedua. Supporter Malaysia pun sempat tak bisa keluar dari stadion usai pertandingan. Di laga pertama final Piala FF 2010 di Bukit Jalil, skuad Garuda diteror dengan sorotan laser dari supporter tuan rumah. Indonesia kalah 3-0. Di laga kedua, gantian serangan serupa ditunjukkan kepada para pemain Malaysia. Indonesia menang 2-1 saat itu. Di ajang Piala FF 2012, bentrok juga terjadi. Saat itu di luar Stadion Bukit Jalil, pendukung tim nasi Indonesia diserang. Di dalam stadion, aksi saling lempar terjadi. Masalah terakhir adalah salah satu yang mengkhawatirkan. Nasionalisme supporter Indonesia diwujudkan dalam bentuk yang salah kaprah. Mengintimidasi sejak sebelum pertandingan, membentangkan koreografi bertuliskan fuck you loser, hingga menyerang ke tribun supporter Malaysia atas dasar nasionalisme. Sepak bola di Indonesia sendiri memang candu. Puluhan ribu orang rela datang ke stadion, dan jutaan pasang mata akan menyaksikan televisi saat klub atau tim nasi Indonesia bermain, terlebih di level internasional. Supporter sepak bola Indonesia adalah salah satu yang paling militan di dunia, dan itu diakui internasional. John Hauberman menyebut olahraga adalah fenomena psikologi masa. Maka sepak bola adalah kekuatan ketiga setelah agama dan politik yang mampu membuat jutaan orang Indonesia tumpah ruang ke jalan, bahagia ketika menang, dan menangis ketika kalah. Supporter Indonesia pun menjadikan sepak bola dalam hal ini tim nasi Indonesia sebagai identitas pribadinya ketika menghadapi Malaysia. Ketika kalah, mereka pun merasa harga dirinya terinjak-injak, dan karena yang mengalahkan Malaysia, di mana gesekan antar masyarakatnya terus terjadi, maka keributan pun pecah seperti yang telah terjadi. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.